Intro Halo pemisah, Anda menyaksikan lintas berita Usai Kinerja dan Yayasan Kampung Halaman didukung pemerintah Kabupaten Bondawoso menggelar rosok tentang pendidikan kesehatan reproduksi remaja dan kampanye penjagaan pernikahan dini serta pelatihan media tabu atau kenali tubuhmu di SMK Negeri 1 Bondawoso Pelatihan tersebut dilaksanakan selama 4 hari mulai 1-4 November 2012 dan diikuti siswa-siswi SMP maupun SMA sederajat Menurut IMA, koordinator proyek pelatihan ini bertujuan agar remaja mengetahui informasi tentang kesehatan reproduksi dan menekan angka pernikahan di usia dini Selama 4 hari di SMK Negeri 1 Bondawoso, mereka diberi pelatihan tentang pembuatan 3 media yaitu artikel, video, dan posta Media ini nantinya dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan tentang kesehatan reproduksi dan resiko menikah di usia dini Diharapkan melalui media tersebut, informasi tentang kesehatan reproduksi dan resiko pernikahan di usia dini dapat lebih dipahami oleh semua kalangan mahirakat Acara ini yang jelas itu memang kita desain ya Memang kita desain ya untuk memperkenalkan 3 media kepada remaja di Bondawoso Video diari dan juga artikel Supaya remaja remaja di Bondawoso ini bisa menggunakan 3 media ini untuk menyuarakan sesuatu Untuk bercerita, untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan reproduksi Sama untuk mengkampanyakan penjagaan keningkaan usia dini Itu yang kita harapkan dari workshop ini Sementara menurut salah satu fasilitator media tabu, anggih siswa perlu dibimbing untuk memanfaatkan media Utamanya video untuk penyebar luasan informasi Secara teknik, pelajar di Bondawoso mengetahui cara membuat film Namun belum paham tentang gagasan atau ide yang menjadi materi dalam video tersebut Yang dipelajari di sini itu adalah medium untuk bicara Medium untuk mengungkapkan ide Mengungkapkan apa yang ada di dalam benak kita yang mungkin terkadang kita tidak leluasa mengungkapannya secara langsung Kita perlu media, bisa menulis, bisa membuat film, bisa membuat poster Nah harapannya adalah bahwa teman-teman yang ikut workshop ini juga bisa menularkan ke teman-teman yang lain Bahwa kita bisa loh menggunakan medium-medium tertentu Kalau kita mau berbicara mengenai isu-isu yang ada di sekitar kita Kita bisa bikin poster sendiri, kita tempel di mana-mana Kita bisa bikin video dengan menggunakan alat segera handphone Ameri kamera segera di edit dengan darah yang segera Kita bisa menulis, kemudian dikirim ke koran Dan siapa tahu dengan kesadaran yang terbentuk dari teman-teman yang di sini Kemudian berbagi dengan teman-teman yang lain Itu juga akan membentuk kesadaran-kesadaran baru atas isu-isu yang mungkin selamanya tidak dibicarakan Selamanya ini takut dibicarakan Jadi itu semoga menjadi sedikit-sedikit bisa mengurai soal masalah-masalah yang Bagi tentang pernikahan dini atau pernikahan sehat reproduksi yang mungkin memang tidak begitu Tidak begitu nyaman gitu kan dikirakan dengan seperti ini Ada medium yang baru sekarang Demikian lintas berita hari ini Selamat beraktifitas dalam GFTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!